Masih di Borgol, bersama saya Bang Jack Nah ini ada pantauan dari Kuala Tungkal nih lor Di penghujung akhir tahun ini, ombak di pantai Laut Timur Sumatera mulai tinggi nih Meski ombak tinggi dan ekstrim, paru nelayan yang ada di Tanjabbar tetap melaut meski hasil tangkapan berkurang Nah ini Bang Jack kasih tau, walaupun melaut tetap harus pakai safety Dan selalu waspanda ya Pak ya Ini dia pantauan Bang Jack Nelayan di Tanjung Jabung Barat masih nekat melaut meski diketahui ombak laut saat ini tengah tinggi Salah satu nelayan yang ada di kampung nelayan, Johnny mengatakan bahwa saat ini ombak mulai tinggi bahkan mencapai 1,5 meter Akibat ombak tinggi saat ini, ia terpaksa mengurangi aktivitas melaut Jika melaut hanya pada hari tertentu saja, sebab jika dipaksakan tetap melaut maka akan beresiko bagi dirinya Karena ombak tinggi di laut dapat menenggelamkan kapal miliknya yang hanya berkapasitas ukuran kecil Selain itu, imbas dari ombak tinggi saat ini, hasil melaut pun juga berkurang Ombak agak tinggi dah Pak? Ombak juga lah, rumah yang tinggi sekarang nih Pak Emang musimnya ini? Lagi musimnya ya? Biasanya kalau ombak tinggi itu Bisa mencapai berapa meter kalau kita tengok ya? Aduh, 1 meter, 2 meter Ini mau 1,5 meter 1,5 meter ya Hal senada juga diungkapkan oleh Indra Yang mana akibat ombak tinggi saat ini, ia sebagai nilai yang tetap melaut setiap harinya Ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari Ombak agak mana Pak? Lumayan besar ya Berapa ketinggian? Kita berapa? 60 lah 60an ya 1 meter, 1 meter Berarti memang sudah musimnya nih Pak Tapi kita masih laut Pak Kepala BPPD Tanja Barat, Zulfikri mengatakan Ia meminta kepada para nelayan untuk selalu melengkapi alat pertolongan diri di kabal mereka Sebab ini sebagai antisipasi jika terjadi hal yang tidak diinginkan ketika berada di laut Selain itu, pihak BPPD tetap standby bersama personil terkait Jika sewaktu-waktu dibutuhkan jika ada insiden kecelakaan di laut Tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu waspada dan selalu siap siaga Terutama untuk masyarakat yang melaksanakan aktivitas di perairan pantai timur Sumatera Untuk selalu menggunakan alat pertolongan diri Untuk selalu sektif untuk penyelamatan kesiap siagaan bagi kita yang beraktifitas di laut Surya Kurniawan Cek TV melaporkan